Intro Halo teman-teman, datang lagi channelnya ini di China Teman-teman, hari ini adalah tahun baru ya, tahun 2023 Semoga teman-teman sehat selalu di tahun baru ini Murah rezeki, rezeki lancar, apa yang diinginkan semuanya bisa tercapai ya Amin teman-teman ya Terima kasih teman-teman tahun 2022 sudah nemenin kami Kami bikin Youtube kayaknya udah setengah tahun ya, 6 bulan, 7 bulan gitu ya Terima kasih dukungan teman-teman semuanya ya Dan teman-teman tahun baru di China Hari ini aku mau pergi smoothing rambut aku teman-teman ya Rambut aku udah beberapa hari gak dicuci Udah berminyak Rambut aku sebenarnya sih bagus teman-teman Cuman di bagian atasnya itu dia agak ikal gitu Kalau udah kering dia tuh kayak kembang agak ikal gitu Jadi aku mau pergi smoothing Soalnya udah lama juga sih aku gak pernah smoothing rambut aku Jadi teman-teman ikutin terus ya video aku Nanti aku juga mau pergi beli-beli belanja juga ya Hari ini kita perginya gak bawa sisi teman-teman Sisi di toko sama ye nenennya Cuaca hari ini tuh mendung teman-teman Gak ada matahari keluar Teman-teman sekarang kami sudah sampai di kecamatannya Ini kecamatan Cao Xian teman-teman Tahun baru di China sini di tempat kami sini ya Gak ramai Kayak hari biasanya Kalau di kota ramai dia Di tempat kami sini ya tuh tidak boleh ada kembang api kayak gitu ya Dilarang membakar atau mereakan memakai kembang api Tapi kalau di China bagian selatan atau di tempat lain boleh Seperti di tempat kami sini tuh di bagian Hope Kayaknya tuh masih belum boleh ya tahun ini Pokoknya sekarang sih gak boleh gak tau kalau udah imlek diizinkan gak Seperti tahun-tahun kemarin tuh gak boleh Karena mereka bilang kayak uran huanjing Kayak merusak udara gitu ya Soalnya di udara sini ya Kondisinya tuh bukan sebaik yang kita di Indonesia gitu ya Jadi udaranya tuh gak segar Kalau banyak asap-asap kayak gitu teman-teman Jadi sekarang kita sudah sampai di tempat Catok aku atau smoting rambut aku Udah sampai di tokonya Ini adalah teman suami aku teman-teman Ayo kita masuk Hãy subscribe Dan Aku akan membuat laki dice Kondisinya tuh Pertabung TIME Kondisinya tuh Sipi ya Aku harus membuat laki Kondisinya tuh Kondisinya tuh Kondisinya tuh Kondisinya tuh Kondisinya tuh Ini aku hampir 2 tahun kayaknya tuh nggak pernah kayak smoothing rambut ataupun warna rambut ataupun gimana. Aku seumur hidup tuh cuma satu kali warnain rambut aku warna kuning. Tapi itu nggak cocok dengan muka aku, jadi aku nggak mau warnain rambut aku. Kalau nanti smoothing rambut aku atau diwarnain, dulu ya aku warnain rambut aku ya tuh rambut aku tuh langsung kering banget dan udah patah, udah rontok gitu ya. Dan setelah ini rambut hitam udah panjang kayak gini tuh kan ini rambut bukan smoothing, bukan diwarnain kuningnya ya, jadi dia tuh lebih kuat gitu rambut aku. Cuma kadang juga patah rambut aku, tapi nggak kayak dulu ini ya, dulu ini aku warnain rambut aku tuh, wah rambut aku, sekali sisi rambut aku patah semua rambut banyak teman-teman. Ini dibungkus kayak gini temen-temen, biar rambutnya tuh cepat kering ya. Kalau udah kering nanti dicuci dan di smoothing gitu. Dan sama pake musim ini temen-temen, musim ini kan dia panas punnya ya, jadi kalau panas gini nanti rambutnya tuh cepat kering. Soalnya di channel sini kan musim dingin tuh nggak ada matahari juga kan, jadi... Ini sekarang udah ya temen-temen, kepala aku panas banget. Sekarang mau cuci dulu rambutnya. Oke ini cuci rambut kedua kalinya temen-temen, sekarang dikeringkan. Ini smoothing rambut, kalau udah selesai tuh minimal mau 2 jam temen-temen katanya. Tapi kita nggak tahu ya, kita datangnya ke malaman, kita sorenya baru pergi. Ini jam 5 dia tuh udah gelap nanti. Untungnya nggak ada orang ya sepi di toko ini. Temen-temen ini setelah udah kayak gini ya, udah di smoothing tapi ini dikasih obat lagi. Nanti dicuci lagi, dan terakhir di smoothing lagi, itu baru selesai temen-temen. Sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 5, hampir 30 ya, udah jam 5 setengah gitu ya. Udah mau jam 6 ini. Temen-temen ini udah kering lagi, sekarang kita mau cuci lagi ya ini cuci paling terakhir kalinya. Oke temen-temen ini udah ya, tuh lihat rambut aku. Bagus kan jadinya? Dia jadinya lebih pendek, soalnya aku suruh dia potong yang bagian belakangnya yang kuning gitu. Rambut aku sebenernya dia bercabang temen-temen kayak gini dia tuh. Lihat, bagus banget kan? Aku suka banget. Oke temen-temen, sekarang kita mau pergi ke supermarket yang terbesar yang ada di kecamatan kami sini. Kita lihat mau beli barang apa nggak temen-temen. Sekarang udah malam. Aku sangat suka dengan rambut yang kayak gini temen-temen. Rambut aku tuh hitam banget ya temen-temen. Dan itu temen-temen aku dia juga kasih ini. Dia kasih aku satu ini. Ini namanya apa ya kalau bahasa Indonesia? Pokoknya bukan shampoo, sesudah kita pakai shampoo dan terusnya tuh pakai ini temen-temen. Dan harga smoothing aku ini tuh 160 ribu. Dia kasih murah temen-temen, 160 ribu rupiah. Kita pulang ya temen-temen. Ini udah malam. Ini pemandangan yang di malam hari di kecamatan kami sini temen-temen. Cantik banget kan ada lampu-lampunya. Apalagi kalau imlek ya, biasanya di atas pohon tuh banyak lampionnya. Cantik banget. Ada lampu-lampion gitu digantung. Kita sekarang pergi ke supermarket. Temen-temen sekarang sudah sampai. Ayo kita masuk ke dalam. Malam ini tuh kan malam tahun baru ya. Jadi bukan malam tahun baru. Masa lakukan sekarang kan tahun baru ya. Jadi tuh disini banyak banget orang-orang. Ayo kita masuk. Banyak banget orang-orang temen-temen disini. Temen-temen ini semuanya adalah daging sapi ya. Ini daging sapinya udah dibungkus-bungkus kayak gini temen-temen. Disini bagian menjual seafood. Seafood apapun ada. Ini adalah harga lobster kecil ini temen-temen. Sangat mahal ya. Satu ekor dia tuh hampir 1 juta. 800 ribu, 900 ribu juga ada. Dan disini juga banyak. Ikan, udang, apapun ada. Temen-temen tau gak ini adalah apa? Ini tuh daging. Kayaknya ini semuanya tuh terbuat dari daging babi temen-temen. Yang rasanya kayak manis-manis gitu. Oh ada bebek juga. Ini gantungan imlek temen-temen. Aku dan suami hari ini gak beli ini. Kami belinya di pasar kanji aja ya. Di pasar kanji lebih murah ini temen-temen. Kata suami aku mau cepat pergi beli indomie temen-temen. Temen-temen temen-temen. Beli 20 bungkus temen-temen. Sao jauh没 cih lah. Suami aku suka makan indomie. Siapa? Temen-temen tau ini apa enggak? Ini harganya gak sampai 30 ribu. Satu bungkus ya. Disini tuh kayak kita orang Indonesia yang orang China tuh yang imlek gitu temen-temen makanannya. Aku kasih temen-temen lihat lebih dekat ya. Tuh. Cemilan manis ya. Buah-buahan. Buah-buahan kering. Ini langsung beli satu bungkus. Satu bungkus gitu. Kita beli satu aja. Kita beli satu ekor ikan temen-temen. Ini harganya 52 yuan. 25 yuan maksud aku ya. 50 ribu rupiah temen-temen. Kalau dihitung uang orang Indonesia. Uang Indonesia. Ini juga ceker ayam. Ini ceker ayam. Wang Miller aku lihatnya. Enak banget kalau ini temen-temen. Kalau yang bagian sini semuanya menjual daging babi, hati babi, paru-paru babi, kulit babi. Banyak banget temen-temen. Kita mau beli ini temen-temen. Ada juga ini sayur yang diasinkan. Miller temen-temen. Dan temen-temen aku juga mau beli ini. Ini gak tau apa namanya ya. Pokoknya kalau bahasa mandarinya itu namanya Patanmu. Harganya 60 ribu lebih rupiah. Ayo kita bayar. Ini juga banyak pangsit temen-temen. Tapi pangsitnya itu berwarna-warni ya. Pangsit. Yang bagian sini kayaknya sih dumpling. Oh betul ini dumpling. Orang China suka makan. Suami aku dia mau beli ini daging sapi yang dipanggang. Langsung ada panggungnya. Ini aku gak pernah makan. Gue 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 gak pernah makan. Oke. Temen-temen sekarang kita pulang ya. Ini orang juga sudah sedikit temen-temen. teman-teman udah pada pulang soalnya dia mau udah tutup oke teman-teman sekarang kita pulang barangnya Tommy aku yang pegang ya ini orang udah dikit udah pada keluar rambut aku aku suka banget teman-teman bagus hitam banget dan tebal kan kita pulang teman-teman sisi dirumah makannya sama Yei neneknya teman-teman di depan sana tuh adalah sekolahan yang di Kecamatan kami sini sekolah SMP kayaknya besar banget sekolahan di situ ada juga sekolah TK nanti kalau sisi sekolah kalau bisa kami juga mau kasih mereka sekolah di sini kalau bisa sekarang kami sudah sampai di toko kita makannya di toko ya soalnya mama mertua udah dimasak di toko malam ini ada ipar juga pulang adik ipar laki-laki kalau istrinya tuh nggak pulang ini sisi beberapa jam nggak ketemu aku dia juga nggak takut sama pamannya lagi teman-teman dan ini mama juga buatkan aku kue kue tepung dengan daun bawang dan rasanya asin gitu wangi dan langsung digoreng kayak gini teman-teman mama mertuaku dia sangat baik tunggu aku pulang ini dia baru bikinnya dan mama papa mereka udah makan aku suruh mereka tadi makan duluan soalnya kami tuh pulangnya kan kemalaman ya teman-teman aku cobain dulu ini ikannya teman-teman wah banyak daging rasanya tuh manis-manis enak banget teman-teman ada ipar juga nggak makan teman-teman dia udah kenyang dia udah selesai makan oke ini buatan mama tuh enak teman-teman tepung dengan daun bawang sangat wangi ini ikan papa nggak mau makan katanya nggak mau coba mereka udah kenyang oke lah teman-teman kami sudah pulang ke rumah Sisi lihat rambutnya teman-teman tuh rambut Sisi tuh dikit teman-teman rambut aku tuh hitam rambut papanya juga hitam tapi rambut Sisi tuh kayak kuning gitu kayak bulek ya tuh disininya tuh besar teman-teman pasti pintar kucang Sisi kucang udah udah oke tahun baru hari ini tahun baru ini hari ini kita keluar teman-teman jalan-jalan di hitam jalan-jalan ya seru dan sangat bahagia teman-teman terima kasih yang selalu menonton video aku yang terima kasih yang selalu mendukung channel aku teman-teman 2023 semoga teman-teman sehat selalu selalu nonton video aku dan selalu mendukung channel aku terima kasih teman-teman ya kita ketemu lagi video berikutnya video hari ini cukup sampai disini kasih like komen dan subscribe bye 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 teman-teman gimana menurut teman-teman rambut aku hehehe